Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Napoli akhirnya ikhlaskan kepergian back tangguh Kim In-Jae ke MU. Napoli tak akan lagi memagari Kim In-Jae yang semakin dekat ke pintu Manchester United. Napoli dikabarkan pasrah melihat aset berharganya. Back tangguh Kim In-Jae meninggalkan Netflix untuk bergabung dengan juara Piala Liga Inggris, Manchester United. The Red Devils sejauh ini telah melakukan serangkaian pembicaraan dengan perwakilan Kim. Menurut laporan yang berkembang, pihak setan merah tidak keberatan menebus klausul pelepasan pemain internasional Korea Selatan itu. Napoli dikabarkan pasrah melihat aset berharganya. Back tangguh Kim In-Jae meninggalkan Netflix untuk bergabung dengan juara Piala Liga Inggris, Manchester United. The Red Devils sejauh ini telah melakukan serangkaian pembicaraan dengan perwakilan Kim. Menurut laporan yang berkembang, pihak setan merah tidak keberatan menebus klausul pelepasan pemain internasional Korea Selatan itu. Untuk memiliki Kim secara penuh, Man United harus meragok kocek 60 juta euro, dan klausul tersebut baru berlaku pada pekan ke-2 Juli. Perekrutan Kim diproyaksikan untuk menutupi kekosongan lini defense seiring tim hendak melepas nama-nama seperti Harry Maguire dan Phil Jones. Nottingham Tertarik Permanenkan Status Dean Henderson Nottingham Forest dikabarkan berharap bisa mempermanenkan status Dean Henderson dari Manchester United pada jendela transfer musim panas ini. Dean Henderson menghabiskan musim 2022-2023 sebagai pemain pinjaman di Nottingham Forest. Hal itu dilakukan Henderson demi mendapatkan menit bermain yang cukup. Pada paru pertama musim ini, Henderson menjadi pilihan utama Steve Cooper di bawah Mr. Gawang hingga cedera paha pada Januari lalu, membuatnya mengakhiri musim lebih awal. Selama membela The Tricky Threes, Henderson berhasil mencatatkan 6 clean sheet dari 20 penampilan. Selanjutnya, posisi keeper utama Forest diambil alih oleh Kehler Neves. Namun sayangnya, sang penjaga gawang pada musim depan akan kembali ke Paris Saint-Germain. Pada bulan ini, Henderson berhasil menjalani operasi untuk memulihkan kondisinya lebih cepat. Akan tetapi, masa depannya di Manchester United masih belum jelas, mengingat pada musim depan David De Gea dipastikan akan tetap bertahan. Pasalnya, MU berencana untuk mendatangkan penjaga gawang yang baru pada musim panas ini. Kontraknya sendiri di Ultra World akan berakhir pada Juni 2025. Dilansir dari Football Insider, Forest yang sudah dipastikan bertahan di Premier League kabarnya memiliki keinginan untuk membeli Henderson secara permanen pada musim panas ini. Kabarnya, Forest tidak akan mengalami kesulitan karena Henderson memang sudah tak masuk ke dalam rencana Eric Ten Hag di musim depan. Usaha sang manajer membidik beberapa keeper seperti Diogo Costa, David Ryan, hingga Alan Meslian. Rumor ke Manchester United dijawab Diogo Costa. Salah satu perhatian utama Manchester United pada bursa transfer musim panas 2023 nanti adalah mendatangkan seorang keeper baru. Diogo Costa, keeper milik Porto, jadi salah satu nama yang terseret ke dalam rumor transfer ini. Costa tampil impresif di musim 2022-2023. 16 catatan nirbobol dibukukannya di Liga Portugal dan hanya 22 gol yang bersarang ke gawangnya dari total 33 laga. Wajar jika main United kepincut. Costa tidak hanya piawai dalam urusan goalkeeping. Pemain berusia 23 tahun ini termasuk keeper modern yang piawai mendistribusikan bola dari belakang. Menurut sejumlah laporan, Porto membanderol cukup mahal keeper utamanya itu. Costa bisa diangkut dengan biaya transfer mencapai 65 juta pun sterling. Menjawab rumor yang terus beredar, Costa menegaskan bahwa itu tidak benar. Itu kan kata internet. Katanya santai dikutip dari Evening Standard. Costa hanya bisa menjelaskan bahwa dirinya masih terikat kontrak di Porto hingga 2027. Ada keinginan untuk bertahan. Saya masih ada kontrak. Saya harap sih bisa berlanjut. Tapi nanti kita lihat saja. Jelasnya. Apalagi saat ini Costa merasa bahagia bermain untuk Porto, klub yang jadi idola bagi pemain asal Portugal itu. Adalah sebuah kebanggaan bagi saya untuk bermain bagi tim favorit saya. Ungkap dia. Tapi apapun yang orang-orang katakan itu tidak benar. Belum ada yang konkret sejauh ini transfer ke MU. Tambahnya. Bantahan dari Costa memang masuk akal. Ia bukan satu-satunya calon keeper baru Man United di musim 2023-2024. Keeper Brentford, David Raya juga sempat masuk radar untuk menggantikan David de Gea. MU diklaim cuma buang-buang uang jika nekat rekrut Mason Mount Ex-striker Aston Villa Gabriel Agban Lahar menyarankan agar Manchester United membatalkan keinginan mereka mendatangkan gelandang Chelsea Mason Mount. Agban Lahar menilai MU hanya akan membuang uang demi pemain yang tampil kurang oke di The Blues. Kontrak Mount sendiri di Samford Bridge saat ini tinggal menyisakan 12 bulan lagi, namun belum menunjukkan akan diperpanjang. The Blues sempat mengajukan tawaran kontrak baru, namun Mount menolak karena menginginkan kenaikan gaji, di mana saat ini menerima gaji 80 ribu pound sterling per pekan. Mount sendiri sebenarnya menunjukkan penampilan yang biasa-biasa saja pada musim ini. Dia hanya mencetak 3 gol dari 35 penampilan di semua kompetisi. Namun dia dibanderol sekitar 60 juta pounds, hal itu pula yang membuat Gabriel Agban Lahar menyarankan agar MU membatalkan niat mereka mendatangkan Mount. Saya pikir dia bisa bermain dengan menjalankan peran Christian Eriksen, kata Agban Lahar kepada Football Insider. Namun akan ada pertanyaan, haruskah Man United merekrut seseorang yang tidak bermain cukup bagus bagi Chelsea? Tapi saya pikir pergi ke klub baru, jauh dari klub masa kecil Anda, itu bisa membuat Mount lebih baik. Anda bisa melihat Mount yang memenangkan pemain terbaik di Chelsea. Saya pikir itu bisa menjadi rekrutan yang layak untuk Man United, tetapi jika Anda berbicara lebih dari 50 juta pound sterling, saya pikir rencana ini tidak tepat. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.